Terima kasih. Makan telur setengah maten. Udah mau keluar lagi. Oh my God, oh my God. Jangan, 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 jangan muntah di sini, jangan muntah di sini. Jadi ini bukan sekedar telur ayam setengah maten biasa, tapi telur ayam kampung. Ayo, kayaknya muntah semenang, dek. Kayaknya pati kalah, dek. Enak-enak semua cuma boleh makan yang ayam kampung. Ya. Sehat. Sambil licin. Ya, kadang makan nggak boleh membatir ya, guys. Silihat. Dan pemenangnya dimenangkan oleh dua-duanya. Dua-duanya. Komen dahulu siapa yang menang, pateh atau muntah. Kita akan lihat di komennya yang terbanyak muntah atau pateh hantai. Setelah challenge pateh enak versus muntah enak, maka kita akan lanjutkan. Kali ini challenge, pateh akan menghabiskan telur ayam kampung setengah batang sebanyak 4 butir. Maksudnya 4 telur ayam kampung direbusan matang itu buat pahali lintas. Karena dia memang doyan. Jadi sekarang dua dikasih ke bugen. Bugen tuh kayak pateh enak versus muntah enak. Jadi bugen enak versus pahali enak. Nah. Siap ya, ready. Ini torture, man. 1, 2, 3, go. Ya, set. Go. Kita bisa memasukkan telur ayam dulu. Abi menangkan dulu. Oh, tidak. Abi menangkan telur ayam yang panas enak untuk Abi Halimah. Sudah matang, guys. Bugen misalnya mentah sekalian, ditelan. Kalau gini mah, berarti. Abi 1, yeay. Bugen menang. Satu aja, Pak Ali. Ali, Ali, Abi, Abi, Abi. Ini boleh, ini. Ini bukan lain. Astagaan, Bugen. Astagaan, Bugen. Ya, Abi. Abi, Abi. Abi, Abi. Kamu di bawah siapa yang akan menang? Enak? Pak Ali curang, hasilnya gede-gede. Eh, curang, curang, curang. Ini. Ligit, Pak Ali. Ligit, Pak Ali. Curang. Ini, itu punya Umi. Eh, Bugen habis. Budi yang menang? Curang, curang, curang. Yang menang, curang. Namanya? Namanya berkasih sayang. Ligit, Ligit. Alasannya ada ya, Mi? Ligit, Ligit. Jadi kalah nih, Pak Ali, nih. Aduh, enak banget. Akhirnya, Bugen yang menang, gak sangka. Anehnya terasa aku ada yang menyuapin ke saya ya, tadi ya. Setengah, guys. Komen down below, siapa menenangnya. Challenge makan teruang-teruang kampung. Challenge makan teruang kampung, setengah matang, yang super enak. Duitnya. Ini belum habis, nih. Belum habis, sorry, sorry. Belum habis, ya. Aku ada juri bilang belum habis. Ini belum habis. Ini mesti gini, ya. Ini, ya. Ini, ini. Tapi lagi habis, nih. No, no, no. Habis. No, ya. Oh, my God. Oh, my God. No, no, no. This is torture. You have? This is torture. No, no. No, this is not torture. It's yummy. You bisa ke toilet, kongi, kau muntah. But that's okay, guys. It's because everybody have their own selera. Don't cry, mommy. Don't cry. It tastes good. It tastes good. This is not the yellow thing. This is... Langsung minum. Minum, mana, minum. Lagi. Lagi. Lagi, pakai ini, pakai ini. Lagi. 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 Lagi keluar semua isinya. Kamu mau mau. Habisin. Lagi. Udah, udah, udah. Udah. Lagi, udah. Lagi, udah. Lagi, udah. Lagi, udah lagi. Lagi, udah lagi. Ternyata makannya. Lagi, udah lagi. Lagi, udah lagi. Ini absolutely torture. Ini torture, guys. Lagi, gak, gak, gak. Ini mesti habis. Kalau gak habis, jadi dibuang. Untung ngabisinnya, kan susah. Jadi akhirnya kita bikin. Dibikin challenge. Sampai bug and mual. Tadi kan kita ada di Jogja. Semuanya itu serbat tradisional. Ternyata juga heritage. Jadi mereka menyediakan jamuan. Yaudah cuma kunir asem tapi setengah gelas. Karena biar sehat. Jadi kan kalau Ginalder sukanya yang asli-asli. Yang sehat-sehat. So, kita minum deh. Oke, guys. Minum dulu nih. Asem gak nih? Di duduk nih, guys. Mau minum. Tunggu ya. Bismillah. So, it's a traditional drink. It's called jamu. Di jamu kunyit asem. Bismillah. Ada manisnya, ada asemnya. Abis deh. Lupa ngasih Pak Hali. Ini Broto Ali. Katanya pahit. Jadi siap-siap jangan jauh-jauh dari sini. Karena kita akan minum yang manis setelah ini. Bismillah. Hmm. Pak Hali mau coba. Waktu Atta tuh anak Bugen yang pertama. Kan hobi banget isap jempol. Jadi karena gak mau berhenti-berhenti pas seumur 6 tahun. Bugen lumurin Broto Ali di jempolnya. Baru inget sekarang. Rasanya pahit banget. Jadi tapi dia jilat-jilat sampai habis. Akhirnya dia ngisap jempol lagi dengan antengnya. Rupanya kayak gini pahitnya guys. Bugen baru coba nih. Iya, iya mau yang manis. Ini apa? Ini kunyit asem. Kunyit asem. Ini mah enak ya. Pak Hali ini kunyit asem. Ini untuk melancarkan sirkulasi darah. Enhancing. Asam ya? Enak kan? Manis loh. Ada gula merahnya. Udah habisin aja. Yaudah-udah kalau gak habis ini. Broto Ali masih kerasa. Oke Pak Hali challenge-nya. Minum. Broto Ali. Ayah itu jangan dirasakan gitu. Gak pahit. Hei anak-anak. Sini dong temenin. Gimana nih pahit? Gak usah nampak Pak. Langsung belakang ya. Pahit banget ya. Langsung belakang ya. Pahit banget ya. Langsung belakang ya. Pahit banget ya. Langsung belakang ya. Abii. 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 Maafi. Maafi, pocket. Rasakanlah. Nikmat. Nikmat. Gak habis. Gak habis. Gak habis. Gak habis beberapa. Gimana Pahit. Gimana Pahit? Gimana Pahit? Lumayan pahitnya. Mami, mari kita ke mobilen. Mari kita pergi. Ayo sini Pak Lia. Ternyata habis ngejamu kita foto-foto nih. Dikasih gula merah lagi. Gula merah. Sampai licin, hilang tuh gula merahnya, nggak ada lagi Saya muntah sebab untuk mencoba beras kencur, jamur, bismillah Minum aja habisin, udah belum? Arak sejaki, kayak... Ya ampun dia minumnya dikit banget Aduh gimana sih? Ya, ya kaget Udah pergi-pergi, udah habisin Jadi kalau menurut Bu Gen sih yang paling enak, kunyit asem Iya Si gula, si jambungnya Berapa kali ini? Ini berapa kali, rasanya dibawa pergi Terima kasih ya Udah ibu